Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute Kali ini kita akan mempelajari tentang bab himpunan dengan subbab notasi himpunan Sekarang kita lihat apa saja notasi himpunan Kita lihat yang pertama Yang pertama ada gabungan atau disebut juga dengan union Kita gambarkan diagram Vennnya terlebih dahulu Seperti ini Inilah gabungan dari dua buah himpunan Misalnya disini ada himpunan A dan himpunan B Kita lihat notasi himpunannya Dinotasikan seperti ini A gabung B sama juga dengan B gabung A Jadi bisa dituliskan A gabung B atau bisa juga dituliskan dengan B gabung A karena nilainya sama Sekarang kita lihat yang kedua Yang kedua ada irisan Kita gambar diagram Vennnya terlebih dahulu Kita lihat yang mana irisannya Jika seperti ini notasinya adalah A iris B sama dengan B iris A Jadi bisa dituliskan notasinya A iris B atau juga dituliskan dengan B iris A Sampai disini bisa dipahami sobat 100 Jika bisa kita lanjutkan ke nomor selanjutnya Yaitu yang ketiga Yang ketiga adalah komplement Kita lihat diagram Vennnya terlebih dahulu Seperti ini Kita lihat notasi himpunannya Dinotasikan seperti ini A komplement Atau A aksen Jadi bisa dituliskan A berpangkat C A pangkat C ini bisa dibaca dengan A komplement Atau bisa juga dituliskan A berpangkat tanda petik Ini dibaca A aksen Jadi bisa dituliskan seperti A komplement Komplement Atau dengan A aksen Kita lihat nomor selanjutnya Ada selisih Selisih digambarkan pada diagram Venn seperti ini Jika seperti ini Ini dituliskan notasinya A selisih B Atau A iris B komplement Jadi bisa dituliskan A selisih B Atau dituliskan dengan A iris B komplement Bisa dipahami sobat 100 Paham ya Sekarang kita lanjut pada nomor selanjutnya Yang kelima Ada jumlah Kita lihat Pada diagram Venn Tentang jumlah Ada himpunan A Dan himpunan B Ini bisa dituliskan dengan A plus B Kita lihat notasinya Dari sini bisa kita tuliskan terlebih dahulu Notasinya A iris B komplement Dari sini kita tuliskan notasinya B iris A komplement Jadi kedua ini Kita gabung Diberi tanda gabung Sehingga ada A iris B komplement Gabung B iris A komplement Bisa kita tuliskan lagi notasinya Ada A gabung B Dikurang A iris B Atau A gabung B iris A iris B komplement Jadi dari jumlah ini Ada dua notasi yang bisa kita gunakan Seperti ini Jadi pada subab notasi himpunan ini Ada lima notasi himpunan yang kita pelajari Yang pertama tadi ada gabungan Yang kedua ada irisan Yang ketiga ada komplement Yang keempat ada selisi Dan yang kelima ada jumlah Sampai di sini Sobat 100 Paham ya Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat Atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video penjelasan 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 Sampai jumpa di video penjelasan